Intro Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ad du'a'u wal ibadah ru'ahul muslim Iza mata al insanu in kota'a'anhu amaluhu illa min salasatin Illa min sadaqatin jariatin au ilmin yung tafa'ubihi Au waladin sholihin yad'u'lahu Wa limazah adukhala walidainana Walidainana nahnu ila hazal ma'had Likainakuna waladan sholihin wa nad'u'u ila walidainina Illa l'akhir Illa l'akhirin zaman Wa aizan min a'zami dua Fi hadihi dunya Wa dua'u walidain Lianna dua'u walidain Ala waladihi Wa dua'u'u azimun Bi wajahi allahi subhanahu wa ta'ala Wa insya'Allah mustajabun billahi subhanahu wa ta'ala Lianna walidain Al-lazhi qod ardo'a Qod ardo'a waladahu Min as-saghir ila l'an Illa akhiri hayatihi Wa in aratta Antana'la rido min alwalidain Falabuddalak Falabuddha An-na'mala Birrul walidain Lianna min a'zami al-amali fi hadihi dunya Gua birrul walidain Dianna birrul walidain Hual birru ilal lazi Qod ardo'a Qod ardo'ana min as-saghir ilal an The Honorable The Headmaster of Darul Ilmi Islamic boarding school And respectable The All of Teachers Darul Ilmi Indonesia And my beloved audience Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all Let's praise to our God Allah subhanahu wa ta'ala Who has created this beautiful world And peace and salutations be upon to our Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Who has show us the strike path I am standing here in front of you all To deliver my speech under title Halt is our crown My beloved audience There is a wise said in his word Asshihatu tajun ala ru' si shihah La yaroha illal maradu The healthy is crowned on the head Who has had healthy This cannot see it Except who has sick My beloved audience The healthy is like crowned on our head Because with healthy We can do what we wanted to do Like sport, traveling, traveling, studying And anything like that Because what? If we seek We can just lie on our bed Or just pray to Allah To make us healthy again Our Prophet Muhammad has said in his hadith Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mu'minul kawiyu khairu wahabu ilallahi min al-mu'minit da'ifi Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama yang saya hormati pimpinan pondok pesantren darulimi Indonesia Yakni Al-Mu'karam Kayihad Syamsul Arifin Nababan Kayihad Profesor Usnan B. Fanani Kayihad Aulia Zafrihansyah Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Amin Serta guru-guru yang ikhlas mendidik kita Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Amin Serta teman-teman seperjuanganku Khususnya kelas 3 intensif yang selalu berada di belakang saya Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berdirinya saya disini Saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Cinta Tanah Air Mencintai Tanah Air adalah bagian dari iman Tanah Air kita adalah Indonesia Indonesia adalah ketika kita mencintai Indonesia Kita akan mempunyai iman yang kuat Dan Rasulullah SAW sangat mencintai Mekah dan Madinah Karena Mekah dan Madinah adalah tempat lahir beliau Tanah Air adalah bagian dari iman Karena Tanah Air adalah sarana primer Untuk kita menjadikan perintah ibadah Tanpa Tanah Air seseorang akan menjadi tunawisma Dan Tanpa Tanah Air seseorang akan menjadi terhina Dan Tanpa Tanah Air agama seorang kurang sempurna Syekh Muhammad Ali pernah berkata dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 Yang berisi Alwatani minal iman Hubbul watani minal iman Yang artinya Cinta Tanah Air adalah bagian dari iman Tanah Air kita ini sangat kaya Dengan alam dan keanekaragaman budaya Suku dan adat istiadat Indonesia juga mempunyai Enam agama yang diresmikan di Tanah Air ini Yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Komucu Dengan ini kita harus menjunjung tinggi Nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai saling menghormati Karena kita mempunyai semboyan Bineka Tunggal Ika Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua Kita juga mempunyai angkatan militer yang sangat kuat Bahkan angkatan militer kita sangat disegani oleh dunia Bahkan ditakuti oleh negara manapun Kita juga bangga memiliki angkatan militer yang sangat kuat Karena mereka rela berkorban demi keluarganya Demi masyarakat Untuk menjaga kedaulatan Indonesia Agar tetap butuh dari serangan negara manapun Sebelum mengakhiri pidato ini Izinkan saya untuk bernyanyi bersama kalian Dengan lagu Tanah Air Beta Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abadi Manjaya Indonesia Sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Disana tempat lahir beta Dibuai dibasarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Indonesia mempunyai sekitar penduduk 270 juta Tapi mengapa Indonesia tidak pernah mengalami memasuki piala dunia Atau apakah karena belum rezekinya Atau kita tidak punya pemain bermental baja Atau apakah masih ada mafia yang merajalela di sepak bola ini Saya berpesan kepada kalian Di dunia ini hanya ada dua pilihan Menjadi pemenang atau pecundang Pemenang akan mempertahankan kemenangannya Untuk menjadi seorang pemenang yang abadi Tapi bahwa kalian ingat Pecundang akan memiliki satu kesempatan Untuk menjadi seorang pemenang Apabila kita dipencundangi hari ini Percayalah kawan Esok hari kita akan menjadi seorang pemenang Sebelum mengakhiri pidato ini Izinkan saya membawakan sebuah pantun Masak air Masak air Jalan-jalan ke Bekasi Jangan lupa membeli teri Buat apa kita keluar negeri Kalau negeri kita indah sekali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh On this occasion Allow me standing here To deliver my speech On the title The important of knowledge My Muslim brother We as Muslim must be smart Because if we become stupid We more easier be a foolish by other people But the question is How we become smart We become smart We become smart with knowledge Because the knowledge is the important in this world If you haven't the knowledge You will like a trust You can do anything in this world And if you have a knowledge You will like a goal You will You will You will Can do everything in this world You will You will more Easier to solve problem You can Get a good life And good future And you You can get a more score In this world Like Allah said In the Holy Quran Bismillahirrahmanirrahim Yarfaillahillazina amanminkum Allazina util ilman darajat Allahubimata maluna khobir My Muslim brother If you have a knowledge And you get a question from other people You must answer that bit correctly If you If you hide the answer You will You will go into hell Like Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Say Manswila Anilbi Fakatamahu Bihi Ujima Yaw Malki Amati Bili Jamin Nar Remember my friend Keep press the spirit To study Don't even By lazy Maybe Just that way I can say If you If you If you find Some mistake It comes from myself Thank you for Attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.